Intro Hingga siang ini 10 Agustus 2018 penyebab kebakaran yang terjadi pada belasan rumah bermasalah atau rumah liar di kawasan Bukit Senyum, Kota Batam belum diketahui secara pasti namun pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi kejadian dan pada sumber-sumber yang memungkinkan untuk mendapatkan keterangan saat ini tim identifikasi dan tim laboratorium forensik dari Medan, Sumatera Utara telah didatangkan guna melakukan penyelidikan Kapolsek Batu Ampar AKP Riki Firmansah mengatakan penyebab kebakaran belum bisa dipastikan dan masih mempelajari beberapa keterangan dari warga yang menyaksikan polisi juga memanggil beberapa orang saksi penghuni rumah kos yang menjadi sumber api meskipun informasi telah disampaikan saksi mata namun kepolisian juga harus memastikan dengan hasil penyelidikan tim IDEN dan Lab4 kalau untuk penyebabnya masih belum bisa kita pastikan karena tadi kita sudah memanggil tim IDEN dan tim Lab4 dari Medan yang mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 nanti tiba di Batam nanti kita akan mencari tahu titik awal api tersebut datangnya dari mana jadi kita tidak bisa memberikan pendapat apakah dari hubungan arus pendek ataukah ada penyebab lain dari kebakaran tersebut hingga saat ini di lokasi kebakaran yang terjadi pada pukul 4 dini hari tadi petugas kepolisian masih berjaga sedangkan di rumah tempat ditemukannya korban tewas masih tampak dikelilingi garis polisi agar tim IDEN bisa bekerja lebih maksimal di lokasi kebakaran pun selain pengamanan posko-posko bantuan segera dibuat tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam Kepulauan Riau Terima kasih